Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di Agrikultur Grafting pada kesempatan hari ini tanggal 1 September 2021 saya akan melakukan pemangkasan anggur ini teman-teman anggur Dixon yang ada di polybag terus kami pindahkan ke pot jadi tanaman anggur ini sekitar 1 bulan setengah itu sudah layak untuk dipangkas pembentukan cabang tersier nah jadi bagi teman-teman yang melihat cara penanaman dan pemupukannya pasti tahu tanaman anggur ini dulu tanamnya sekitar 1 meter terus waktu pemupukan pertama ada di sini teman-teman pemupukan kedua di sini dan pemupukan ketiga kemarin satu minggu yang lalu itu sudah melebihi 2 meter tapi setelah satu minggu kemudian sudah sekitar ada 3 meter karena ini panjang sampai sini ini ujungnya sudah kami pangkas tapi akan dipangkas dalam jarak 2 meter nah oleh karena itu agar tanaman anggur itu bisa menghasilkan tersier yang bagus terus tumbuhnya maksimal itu harus dilakukan pemupukan-pemupukan untuk penyuburan jadi saya sarankan untuk tanaman anggur itu sesubur mungkin bukan umur tanam karena kalau tidak dilakukan pemupukan dengan rutin yang benar walaupun sudah 1 tahun bahkan 2 tahun itu belum tentu anggur bisa membawa bunga yang maksimal dan buah yang maksimal nah oleh karena itu saya sarankan sebelum dilakukan pemangkasan pembuatan tersier maka tanaman anggur itu dilakukan pemupukan-pemupukan pemupukan yang pertama ini kemarin tanggal 28 Juli jadi teman-teman yang melihat pemupukan yang pertama videonya itu ada di channel ini dari pemupukan pertama, pemupukan kedua, dan pemupukan ketiga hanya baru dilakukan pemupukan ketiga nah ini yang bawah kemarin rencana akan saya buahkan di tunas air tapi karena terlalu mengganggu ke atas, mengganggu yang Dixon ini maka terpaksa kami lakukan pemangkasan di sini untuk membuat tersier nah Alhamdulillah teman-teman, kalau subur ini mengeluarkan bunga nah ini mengeluarkan bunga, ini juga mengeluarkan bunga terus ini, ini yang sudah kelihatan jadi yang penting itu subur kalau subur dilakukan pemangkasan di membawa bunga nah langsung saja teman-teman akan kami lakukan pemangkasan jadi kita pangkas di 2 meter dari batang sekunder di sebelah sini kita pangkas sekitar jaraknya itu 3 cm jadi di sini kita pangkas seperti ini nah setelah dilakukan pemangkasan ini jangan dibuang teman-teman sayang ini nanti digrafting jadi pemangkasan itu besar sudah sebesar rokok mil untuk daunnya terserah teman-teman mau di pruning atau dibiarkan seperti ini boleh-boleh saja tapi kalau saya sendiri memilih daunnya di pruning jadi seperti ini daunnya kita pangkas semua kita pangkas agar nutrisi itu tidak lari ke daun tapi lari ke tunas bat sehingga diharapkan tunas batnya itu tumbuh serempak nah jika nanti tunas bat itu tidak tumbuh semua teman-teman karena kebanyakan itu seperti ini yang ujung untuk bagian bawahnya ini belum keluar sehingga ketika nanti bawah itu tidak keluar terus ujung sudah panjang kalau saya, saya pangkas kembali jadi kita buat tersier ulang nanti insya Allah tumbuhnya akan serentak nah pokoknya pangkas seperti ini semua nah setelah dilakukan pemangkasan hasilnya seperti ini nah selesai pemangkasan jangan lupa teman-teman nanti sore dilakukan penyeprean pesticida baik itu insektisida maupun fungisida kalau saya sendiri menggunakan amistartop dan menggunakan bahan aktif abamectin itu untuk penyemprotan setelah dilakukan pemangkasan nah ini nanti untuk grafting nah seperti ini dulu update kali ini pemangkasan anggur Dixon yang ada di pot umur satu bulan setengah semoga bermanfaat dan ikuti terus channel ini karena insya Allah perkembangan anggur ini akan kami update terus ketika ada kegiatan baik itu pemangkasan pemupukan dan lainnya terima kasih cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati